Intro Kalau kita lihat dari gejala hampir sama gejalanya Nah kalau mau memastikan ini amandelnya yang bengkak atau cuman radang tenggorok biasa Suruh dia buka mulut Nah suruh dia buka mulut lidahnya tidak usah dikeluarkan Biarin aja di dalam Kalau anaknya kooperatif bisa kita periksa Bisa ditekan pakai alat rumah tangga pakai sendok Sendok makan atau sendok kecil yang dibalik Jadi jangan ditayang segini tapi dibalik begini Jadi dia telungkup sendoknya Tekan sedikit lidahnya itu akan kelihatan Kalau dia cuman radang tenggorok semua tenggoroknya jadi warnanya merah Tapi kalau amandelnya yang meradang Itu akan kelihatan kok di kiri kanan itu ada benjolan yang kayak bakso Dan itu warnanya jadi merah Kadang-kadang ada putih-putih sedikit Nah itu berarti amandelnya itu yang radang Karena kan ini satu kesatuan ya tenggorok sama amandel kan berdekatan Jadi entah itu duluan amandelnya yang radang Terus dia menjalar ke tenggorok atau tenggoroknya dulu baru dia kena amandel Tapi ada juga anak yang cuman sakit tenggoroknya aja Amandelnya gak meradang Berarti daya tahun tubuh dia bagus Cuman tenggoroknya aja yang kena amandelnya gak Gitu loh Trik yang paling gampang yang saya bilang tadi Jadi tekan sedikit pakai sendok Nah itu bisa kelihatan nanti kiri kanannya Ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya